Hai mungkin ditanyakan kamu udah kenal berapa lama dengan korban dengan satu orang Indonesia sudah dua tahun sedementara yang yang warga negara asin baru kenal sebelum diberangkatkan ke sini kegiatan rutin yang ditingkatkan terkait menjaga stabilitas menyambut Natal dan Tahun Baru salah satu yang kita laksanakan adalah upaya yang berhasil diungkap yaitu pengungkapan tadi sudah dijelaskan oleh Kabi Dumas adanya pengungkapan kasut tindak pidana perdagangan orang atau memudahkan perbuatan tabul atau mudikari dengan tersangka atas nama biji kegiatan ini dilakukan diperkenalkan oleh Sudit 4 Renata di Treskrim Ung Polda Jawa Tengah ada pun yang mendasari adalah LP nomor A nomor B 14 di Treskrim Ung Polda Jawa Tengah kemudian TKP adalah di sebuah hotel di Kota Semarang di mana modus operan dunia adalah mempekerjakan orang atau korban sebagai PSK untuk melayani tamu dengan tarif yang cukup luar biasa yaitu sekitar 25 juta dengan praktek kegiatan sebut pelaku di mana pelaku mendapat keuntungan 13 juta jadi sisanya adalah milik kurban dan dana operasional ada pun pelaku atas nama JB lahir di Medan agama Islam karyawan swasta dan tinggal di Bekasi korban ada dua orang yaitu atas nama TE 26 tahun warga negara Indonesia ini seorang selegram kemudian BBD 26 tahun warga negara asing yang berasal dari Brasilia kemudian para saksi para PSK tersebut didatangkan dari Jakarta dengan biaya yang termasuk dari pembayaran 25 juta dari hasil penangkapan kita juga mendapatkan barang bukti yang ada di depan kita yaitu beberapa alat kontrasepsi yaitu jenis kondom berbagai merek dan ada yang sudah dipakai kemudian handphone dan uang tunai 13 juta serta HP Xiaomi warna hitam biru terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih